Bukan saja berani meninggalkan Allah, satu hari nanti mungkin dia akan pasti berani juga meninggalkan ciptaannya Allah, hambanya Allah, yaitu dirimu Gak ada orang tua yang mau anaknya sedih, gak ada orang tua yang mau anaknya terluka, gak ada orang tua yang mau anaknya sengsara, gak ada Semua orang tua ingin anaknya bahagia Serang aja, nanti tiba-tiba kucuk, 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 datang, tiba-tiba nikah Aduh, merinding Lihat-lihatan gitu yang lama itu juga termasuk Berkata-kata romantis Romantis, panjang ngalor ngidul sehingga timbul Meninjul, meninjul, memunculkan hasrat Ya, itu juga langkah mendekati zina Kemudian melangkahkan kaki ke tempat yang diharamkan oleh Allah Dengan pasangannya, misalnya itu juga langkah mendekati zina Itu mendekati zina, karena nanti ujung-ujungnya akan menuju ke arah itu Saling mandang-mandang lama gitu Itu kan nanti lama-lama apa? Nanti bisa berbahaya atau pikiran yang kemana-mana itu juga berbahaya Jadi Allah bukan katakan jangan berzina, Allah katakan jangan dekati zina Jadi beda pacaran dengan ta'aruf adalah pertama interaksinya Ta'aruf itu terjaga kalau pacaran dia kelewat batas Dan itu yang tidak diajarkan oleh Allah SWT Yang tidak diajarkan oleh Al-Quran Kemudian yang kedua, ta'aruf dengan pacaran Kalau pacaran itu bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi dinikahin Kalau ta'aruf itu dia punya batas waktu, nggak boleh terlalu lama Ada batas nggak? Berapa bulan? Nggak sih Tapi yang jelas jangan terlalu lama sekali Aku nikahin kamu 3 tahun lagi Nanti tunggu ini, tunggu itu, tunggu ini, tunggu itu Jadi tidak perlu menjanjikan apa-apa Nanti di tengah perjalanan mungkin Allah takdirkan Akan sama si A, akan sama si B, nggak usah janji apa-apa gitu Maksudnya kalau pacaran kan aku menikahi kamu nanti segini Nggak usah menjanji kenapa-apa Kalau jodoh pasti akan bertemu, kalau nggak jodoh yaudah Kamu akan menikah dengan yang lain gitu Jadi kalau ta'aruf dan pacaran itu ada mengenai batas waktunya Kemudian ta'aruf dan pacaran, kalau ta'aruf itu orientasinya menikah Kalau pacaran, nggak tahu Belum ada arah Belum ada arah Senang-senang aja gitu ya Senang-senang, happy-happy Menghilangkan stres gitu biasanya Ada yang ditemenin, ada tempat curhat gitu Tapi kalau ta'aruf dari awal orientasinya menikah Sehingga kalau dia nggak menemukan kecocokan dari awal, yaudah nggak gitu Jadi kalau ditanya kamu tujuannya ke arahnya mana nih? Itu boleh nggak kalau misalnya seorang perempuan nanya ke laki-laki yang ya kira-kira mendekati gitu Boleh? Boleh ya? Misalnya nih, yang mak comblang, perempuan ini, mau doang dikenalin sama yang ini, sama yang cowok ini Terus kalau ketemu, harus bertiga, berempat atau gimana? Kalau ta'aruf itu yang sebenarnya Ya itu Jadi kalau ta'aruf itu kan pertama ya, dia menjaga interaksi Kemudian kedua, dia punya batas waktunya Istilahnya itu adalah halalakan atau tinggalkan kan? Iya, betul Kemudian niatnya dari awal memang ingin menikah Kalau misalnya ta'aruf ya, kalau pacaran kan Anak SMPSD kan juga pacaran-pacaran juga kan? Nggak mungkin kan jadi menikah kan? Nah, jadi seperti itu Kemudian yang keempat, pembahasan yang dibahas Kalau pacaran kan, hal-hal nggak penting dibahas Iya Hal-hal nggak penting lah, hal-hal reme-teme yang dibahas Tapi kalau ta'aruf, dia akan spesifik pertanyaan-pertanyaannya Visi-visi kamu dalam pernikahan apa? Nanti kalau nikah, mau punya anak berapa? Itu bisa, pertanyaan seperti itu Terus Aku boleh kerja nggak, man? Nah, boleh kuliah nggak? Setelah kita nanti menikah, kita mau bangun keluarga yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itu ditanyakan pada saat masa penjajakan Supaya kita tahu kepribadian orang tersebut seperti apa bisa nggak jalan bersama dengan kita nanti ketika menikah Nah, sebelum kita masuk lagi ke Q&A, Mbak Oki, ini pertanyaan pamungka sih ya Lama ya, papa, video ini Kapan lagi kan saya ngulik-ngulik seorang Mbak Oki nih? Jadi Mbak Oki katanya kalau jodoh itu mukanya mirip Atau sikap atau sifatnya itu mirip Makanya harus memperbaiki diri biar jodoh kita di sana juga memperbaiki diri Itu gimana? Menurut Mbak Oki itu bener Banyak yang bilang kalau jodoh itu mirip Logika sederhana Cindy jadi dokter di daerah Jawa 3 tahun misalnya Medok nggak ngomongnya kira-kira? Iya sih, bener Orang sahabatan juga kalau misalnya sering bilang, eh kan kok kayak adik kakak gitu ya Ya, karena kan interaksi terus-menerus Jadi pasti akan ada Cindy 10 tahun di Batam Pasti ngomongnya, iya kali, Wak Iya kali? Apa? Kita dokolo bertiga guys, Batamnya keluar Apa sih nggak bahasa Batam itu? Pak, nggak ada kali Seorang ustazah lho Iya sih, pas di Madelang itu juga medok-medoknya keluar Pas di Kepulauan Anambas mulai-mulainnya keluar Jadi begitu, jadi kalau dibilangku kalian pasangan mirip Karena terlalu sering berinteraksi Jadinya saling keikutan satu sama lain aja sih sebenernya Oke, kalau kamu ada pengalaman tentang ta'aruf atau percintaan lain, komen di bawah ya Lanjut, dari Adnanas2906 Mau dititip pertanyaan dong, apakah orang yang sering kita impikan adalah jodoh yang dipetapkan oleh Allah? Itu sudah dijawab ya Tergantung mimpi kamu itu, mimpi karena kamu mikirin terus Atau mimpi dari Satan, atau mungkin petunjuk dari Allah SWT Oke, yang kedua dari adcity.id Kalau sudah tunangan, tapi di pertengahan jalan rasanya bimbang Gimana ya? Istihoroh, kalau ternyata hasil istihorohnya Nggak yakin kitbah itu boleh kok untuk tidak dilanjutkan? Boleh Yang tidak boleh itu, kamu perempuan sudah dipinang sama yang lain Kemudian ada laki-laki lain meminang kamu, itu nggak boleh Tapi kalau kita istihoroh nggak yakin nih, nggak yakin Kita mesudahi pinangan itu boleh kok Nggak apa-apa, nggak masalah Dan bukan merupakan suatu aib, nggak Itu sesuatu hal yang normal Mungkin silaturahim antara dua keluarga tetap dijaga gitu ya? Iya, betul Tentu saja kalau menjaga hubungan baik, pertemanan ya silahkan saja Tapi kalau sekiranya masih terus berinteraksi sama dia nanti ada mutorot ya dibatasi lah Oke, dari Edmuka0620 Tip-tip pertanyaan, oke Salahkah kita mencintai seseorang? Salahkah Salahkah kita mencintai seseorang yang belum tentu cinta sama kita? Ini pasti banyak ya teman-teman komen di bawah yang merasakan itu Pasti ada Ada Ibrahim Tung adik jelanya gini Ada gini tuh Ibrahim Itulah ya, kalau sama OCC seramainya seperti ini guys Tanpa di kotaknya Ibrahim, salahkah kita mencintai seseorang yang belum tentu kita cintai? Kamu kayak live bukan? Kamu mencintai seseorang yang orang lain nggak cinta sama kamu Pertanyaannya, kenapa bisa timbul cinta itu? Mungkin sering ketemu Nah itu, apakah sering melihat? Apakah karena sering stalking Instagram? Apakah karena sering berinteraksi, berkomunikasi sehingga tumbuh lah cinta itu? Biasanya lihat kelebihan-kelebihan yang jadi bikin kita terempati, simpati gitu Iya, jadi maksudnya kita bisa mengontrol rasa itu ketika kita seperti gini deh Jangan salah fok guys Tanaman, kalau dikasih pupuk terus, subur kan? Iya Sama aja kayak perasaan deh Dikasih vitamin terus, dikasih komunikasinya intens Lihat stalking Instagram terus, akan terus teringat-ingat terus Tapi kita bisa menutup itu kok, kita bisa kontrol rasa itu dan kita bisa tutup akses itu Dengan cara jangan melihat gambarnya stalking Instagramnya Hidari komunikasi berlebihan dengannya Batasi diri, sibukkan diri dengan yang lain-lain Sehingga dengan begitu, kita nggak bucin ya bahasa anak mudanya ya Jadi kita harus menyaingi diri kita sendiri, sayangku Nih yang nonton kan ahwat-ahwat nih, adik-adik ahwat nih Jangan sampai kamu menjadi tidak produktif hanya karena jatuh cinta Jadinya ngelamun, jadinya mikirin terus Oh gini di bawah, sholat ya, sholat haji Iya, kalau rindu sama seseorang, sholat ya Allah Saya rindu ya Allah Kalau jodoh, dekatkan, kalau tidak jauhkan, itu sebenarnya gimana? Boleh lah, boleh Permintaan? Ya Allah, kalau aku berjodoh dengan dia ya Allah, tolong dekatkan ya Allah Karena memang nggak berjodoh, maka jauhkan dengan cara yang terbaik ya Allah Dari Aprilia 5724 Kak, menurut kakak gimana kalau pacar kita disuruh kerja tapi nggak mau? Padahal dia sudah lulus Mungkin kearahnya mau nikah kali Pilih laki-laki yang bertanggung jawab dan paham akan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga Seorang kepala keluarga punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya Bagaimana dia bisa menafkahi anak dan istrinya kalau dia nggak kerja? Kalau dia masih bergantung sama orang, bagaimana dia bisa menghidupi anak dan istrinya, teman-teman sekalian Makanya udah nggak usah pacaran-pacaran Laki-laki yang baik itu nggak perlu diajarin kok Kamu harus bekerja, nggak perlu diajarin Karena setiap laki-laki itu sudah tahu secapanya fitrahnya dia sudah tahu Dia apa ya? Dia sebagai pelindung keluarganya, dia sebagai penjaga keluarganya Tapi kalau dia punya nilai ilmu agama, dia jadi lebih paham bahwa memang itu tugasnya seorang laki-laki, Anissa 34 Jadi untuk laki-laki yang tidak paham akan tanggung jawabnya untuk apa diteruskan Apalagi pacaran Allah tidak izinkan Laki-laki yang baik, tanggung jawab, dia tahu tugasnya untuk menafkahi anak istrinya Oke lanjut, dari F.Kutriwahyun10 Niti pertanyaan dokter, kalau pas belum nikah dia baik, pas udah nikah jadi nggak baik Gimana kita menyikapinya dokter Sidi dan Uma, oke? Ya itulah, pada umumnya banyak yang pas ketemu sebelum menikah yang ditimbulkan, yang dimunculkan tuh yang baik-baiknya aja Dari kepribadian, dari segala macem lah Terus pas udah nikah, keluar aslinya itu pasti banyak mukinya seperti itu Gimana ya makanya dari awal pasti harus ridho dari orang tua Karena apapun kalau terjadi masalah itu semuanya itu dari ridho orang tua juga Terus ya kita harus kuatin mental juga Karena mental kemudian kematangan dalam berpikir dan lain sebagainya dan juga dekat sama Allah itu penting sekali Jadi kalau ada masalah, kita sholat tahajud, kita ngadu sama Allah, terus komunikasi nomor satu, insya Allah akan ada titik terangnya Seperti itu sih, kurang lebih Pengalaman pribadi ya? Intinya semua orang pasti punya pengalaman Pertanyaan tadi, kenapa waktu belum nikah baik-baik ketika menikah kok nggak baik? Sebenernya logika sederhananya Iya nak Abang saya rumah Iya, I love you too Dulu waktu sebelum menikah kan nggak setiap hari bersama dengan dia Ya, betul Namanya orang, kalau tiap hari itu gelas ya Nah, misalnya gelas analogi lagi nih Gelas kalau jauh-jauhan ya nggak akan bunyi Gelas kalau deketan Tung-tung-tung-tung Bisa bunyi kan? Bisa bunyi terus kan? Kalau gerak sedikit gitu Habjam yang sembunyi endop Bahasa batam tadi sembunyi endop Oh iya, sembunyi endop Ya bener lah, sembunyi endop apa teman-teman? Comment di bawah Pokoknya intinya adalah Kenapa jadi kelihatan jelek-jeleknya lebih banyak? Ya karena kita setiap hari bersama dengan dirinya Manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan Kalau dulu oke, sebelum menikah Iya, tak setiap saat bersama dengan orang tersebut Jadi nggak kelihatan yang jelek-jeleknya Itulah kenapa di dalam rumah tangga harus ada Saling memahami Saling memaklumi Saling toleransi Saling memaafkan Nah, biasanya itu mungkin berapa bulan pertama atau bulan pertama ya Suruh haranya Nah, ini kalian mungkin kasih tau tahap-tahap dalam nikah Ini beda-beda ya teman-teman sekalian ya Beda-beda Tapi berdasarkan cerita teman-teman Biasanya itu masa-masa adaptasi itu satu tahun, satu tahun setengah Ya, jadi gini Biasanya awal-awal menikah memang ada konflik-konflik Kenapa? Karena masa adaptasi Dan nanti setiap tahun pernikahan pasti akan ada ujian demi ujian Memang seperti itu Jadi itu kenapa harus terjaga kedekatannya sama Allah SWT Karena ketika kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia Itu sebabnya kenapa Mbokky bilang sama Rija segini deh Dari Enda Roxy Underscore 21 Jangan ganggu dong bang Saya rebutan ngomong Berarti kalo misalnya dihadapkan ke orang tua Terus orang tuanya Gak baik jangan-jangan Jadi yaudah gak usah dilanjutin lagi gitu Dari Siskapus15 Kan aku udah putus sama dia Dan sekarang dia udah punya pasangan baru Bahkan katanya udah mau nikah Tapi dia masih sering menghubungi aku Bahkan ngajak keluar Aku bingung di posisi sekarang Aku harus memenang Halu de cycles Kini Michigan Terima kasih Kini Ups